Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu masih mengenai KLB, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Yang hari ini beritanya juga masih hangat dibicarakan banyak orang Banyak kalangan yang menilai bahwa KLB, Partai Demokrat kemarin Tidak sah, ilegal, dan abal-abal Tentu ada dasarnya Sepertinya bahwa Kongres Luar Biasa itu harus dihadiri oleh 2 part 3 anggota DPD Karena DPD ini adalah pemilik suara sah Juga dihadiri oleh separoh dari Ketua DPJ Karena DPJ juga pemilik suara sah Dan ini menurut kubu dari AHY tidak terpenuhi unsur itu Sehingga dikatakan bahwa KLB itu dianggap ilegal Nah teman-teman terkait KLB di Deliserdang, Sumatera Utara Juga mendapatkan respon dari kolega di KSP Koleganya Pak Muldoko Yaitu Ali Mokhtar Ngabalin Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan bahwa Apa yang dilakukan Pak Muldoko Itu adalah urusan pribadi Tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Karena itu urusan pribadi Dan Pak Muldoko Tentu sudah punya kalkulasi politik terkait itu Itu kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ali Mokhtar Ngabalin Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya kita akan bacakan pernyataan Mokhtar Ngabalin Juga pernyataan dari Menkumham Yasona Lawley Mengenai kemelut yang ada di Partai Demokrat Kita baca beritanya teman-teman dari Kumparan News Mokhtar Ngabalin hingga Yasona Lawley bicara soal kisruh KLB Demokrat Kisruh KLB Demokrat masih ramai di perbincangan publik Bahkan banyak pihak yang meminta Kepala Staf Presiden Muldoko Yang terpilih sebagai ketum Untuk mundur bahkan dipecat dari KSP Salah satu yang meminta Muldoko dipecat dari KSP adalah Din Samsudin Menurutnya Penting untuk mempertanyakan apa Keterlibatan Muldoko dalam KLB Demokrat Di Deliserdang, Sumatera Utara Sudah seizin Presiden Jokowi selaku atasannya Jika tidak Din Melai Jokowi seharusnya memecat Muldoko Jadi memang banyak pihak yang meminta Kepada Presiden Jokowi untuk memecat Muldoko Karena apa yang dilakukan Muldoko ini Berimbas kepada Posisinya sebagai KSP Sebagai setap dari Presiden Apakah yang dilakukan Muldoko ini seizin dari Presiden Jokowi atau tidak? Karena kemarin banyak pihak yang mengatakan Apa yang dilakukan Muldoko ini adalah inisiatif pribadi Tidak ada kaitannya dengan Posisinya sebagai KSP atau sebagai Bawan dari Pak Jokowi Namun banyak pihak juga yang meminta Supaya Muldoko ini dipecat dari KSP Kita kutip pernyataan dari Pak Din teman-teman Jika Presiden Jokowi mengizinkan atau memberi restu Maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik Dan merusak tatanan demokrasi Jika beliau tidak pernah mengizinkan Maka Jenderal Purnawirawan Muldoko layak dipecat dari KSP Karena merusak citra Presiden Dan jika dia memimpin partai politik Maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP Kata Din Memang kalau kita lihat teman-teman dilema bagi Pak Muldoko Dilemanya adalah apakah yang dilakukan ini Seizin dari Presiden Jokowi Nah kalau tidak ada izin Maka ini banyak masyarakat yang meminta Supaya Muldoko dipecat Tetapi sebaliknya Jika Pak Muldoko Ini meminta izin kepada Pak Jokowi Dan Pak Jokowi ini membolehkan Maka bisa diartikan Jokowi Mengintervensi partai politik Tetapi informasi yang didapat Bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menau terkait Apa yang dilakukan Muldoko di KLB Demokrat Tenaga ahli utama KSP Alimotor Ngabalin pun meminta Semua pihak tidak usah Menggurui dan mengurus urusannya masing-masing Jadi katanya tidak usah menggurui teman-teman Nggak usah deh menggurui orang Nggak usah dipaksa orang mundur sana Mundur sini Nggak usah Jadi urus diri masing-masing Nanti hal-hal seperti itu Presiden mengerti Nggak usah Kata Ngabalin Dalam keterangannya Selasa 9 Maret 2021 Jadi tidak usah menggurui teman-teman Ini menurut Ngabalin Karena Presiden sudah tahu Apa yang mesti dilakukan Ngabalin juga meminta kepada semua pihak Jangan sirik dengan penuh dendam Ia juga yakin Muldoko memahami Keputusan yang diambilnya itu Orang itu jangan sirik jadi orang Jangan penuh dendam Nggak usah Masa orang sekapasitas Pak Mul Tidak mengerti Pasti beliau mengerti Keputusan yang beliau ambil Itu tampahnya Ngabalin juga membela Muldoko Dengan menyebut atasannya itu Yang didatangi oleh sejumlah kader Yang menginisiasi KLB Orang ini urusan pribadi Muldoko Yang bersedia keputusan beliau ambil Ini adalah keputusan pribadi Yang kedua Pak Mul Bukan kesana kemari Mencari-cari Beliau pasif Beliau didatangi ujarnya Ini menurut dari Alingabalin Bahwa posisinya Pak Muldoko ini Pasif didatangi Tetapi kalau kita melihat fakta teman-teman Kemarin pertemuan ada di hotel Nah kalau ada di hotel Berarti posisi Pak Muldoko Datang ke hotel Dan para peserta untuk diskusi itu Juga datang ke hotel Jadi dalam hal ini Saya pikir tidak Tidak pasif Muldoko Muldoko mendatangi Ke suatu acara Jadi kalau menurut Ngabalin Posisinya pasif Tidak kesana kemari Tidak mencari-cari Dan buktinya Pak Muldoko datang ke hotel Dalam suatu pertemuan Berarti kan Pak Muldoko datang Bukan didatangi Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ngabalin ini Bisa dibantah teman-teman Ngabalin justru menilai Para kader demokrat Yang bersikap aktif Mereka datang meminta Muldoko Memimpin demokrat Sehingga tidak seharusnya Muldoko disalahkan dalam persoalan ini Orang mengerti kok Pak Muldoko itu Orang yang didatangi Pasif itu Yang aktif itu adalah orang-orang demokrat yang datang Membuat acara KLB Itu adalah orang demokrat ya kan Ucapnya Jadi prinsip dari Ngabalin Tetap bahwa Pak Muldoko itu didatangi Teman-teman Jadi Pak Muldoko itu pasif Yang aktif adalah kader demokrat Yang mendatangi Pak Muldoko Kalau mereka Kubu AHI menyebut Bahwa Pak Muldoko Intervensi atau arogansi kekuasaan Apa logikanya Dimana buktinya Kami tunjuk sama saya tambahnya Jadi ini Ngabalin ini membilang Muldoko Apa yang dilakukan Muldoko ini Sudah direncanakan Pak Muldoko sendiri Nah berarti ini Ngabalin ini membilang Pak Muldoko Karena bagaimana juga teman-teman Pak Muldoko itu adalah atasan dari Ali Muhtar Ngabalin Ya tidak apa-apa Namanya teman Namanya kolega Tentu akan membilang teman dan koleganya Kemudian teman-teman Sementara itu Menkumham Yasonalale Menitipkan pesan Kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Ia meminta keduanya Tidak menuding pemerintah Terkait masalah dalam Partai Demokrat Hanya saya pesan Kepada salah seorang Pengurus Demokrat Kemarin Sewaktu kemari Saya pesan Tolong Pak SP Dan Ahaye Jangan tuding-tuding pemerintah Begini Pemerintah begitu Kata Yashona Dia meminta Tak ada pihak yang menyerang Pemerintah tanpa dasar yang jelas Politikus PDP itu Berjanji Pemerintah dalam Posisi objektif Dalam menangani Masalah Demokrat Tunggu saja Pemerintah objektif kok Jangan main serang-serang Yang tidak ada dasarnya Main insinuasi Itu yang saya minta Ucap dia Dalam memutuskan SK Kepengurusan Demokrat Yang sah Yashona memastikan Kemenukum HAM Akan profesional Dan bertindak Sesuai dengan Undang-undang Dan ketentuan yang berlaku Kami akan bertindak profesional Sesuai dengan Ketentuan undang-undang Yang berlaku Itu supaya Dicatat tegasnya Tapi kalau kita Melihat teman-teman Apa yang dilakukan Yashona Terhadap partai berkarya Kemarin Ini juga Melakukan gugatan Dari pihak Tommy Dimana Hasil KLB Mukhdi BR Kemarin itu Mendapatkan SK Dari Kemenukum HAM Sementara Sebelumnya itu kan Sudah ada Kepengurusan dari Tommy Suwarto Yang disahkan oleh Kemenukum HAM Nah seperti inilah Yang menjadi dilema Padahal Yashona mengatakan Apa yang dilakukan Ini adalah sesuai Dengan undang-undang Sama ketika Pesan yang disampaikan Yashona Kepada pengurus Demokrat Bahwa pemerintah Akan selalu Berpegang Pada undang-undang Dalam menetapkan Kepengurusan Sebuah partai politik Kemudian teman-teman Saat ini Yasuna mengungkapkan Pihaknya masih Menganggap Kisruh Demokrat Sebagai masalah Internal Partai Sebab Hingga saat ini Demokrat Kubu Muldoko Belum menyerahkan Hasil KLB Apapun kepada Kemenkum HAM Kalau dari segi kami Saat ini kami Masih melihat Ya masalah itu Masalah internal Demokrat Karena kelompok Yang dikatakan KLB kan belum Ada yang menyerahkan Satu lembar pun Kepada kami Ujari Yasuna Apabila Kubu KLB Demokrat Sudah melapor Politikus PDB Itu memastikan Pihaknya akan Memutuskan Sesuai dengan AD ART Demokrat Dan undang-undang Partai politik Nanti kalau Pihak KLB datang Melapor Kita akan menilai Semua sesuai dengan AD ART Partai Demokrat Dan ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku Itu penting Tutup dia Jadi itu teman-teman Pendapat dari Yasuna Lawley Maupun dari Ali Mokhtar Ngabalin Yang intinya Kalau kita melihat Dari pihak pemerintah Menganggap KLB yang dilakukan Ulih Partai Demokrat Di Deli Serdang Sumatera Utara itu Dianggap sebagai Pertemuan antarkader Dan ini adalah Masalah internal Partai Demokrat Namun Bila masalah itu Sudah Dilaporkan Hasil KLB-nya Ke Kemenkumham Maka pemerintah Akan ikut Ambil bagian Akan meneliti Akan cross-check Terkait KLB Partai Demokrat Dan Bila meneliti Bila meneliti Menjadi hal Menjadi hal yang Menarik Untuk kita Ikuti Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Misa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa